Halo pet lovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru dan lucu apalagi kalau bukan Cipas Family Nah sekarang kita mau ngapain? Mau tau rahasia bulu lebat? Lebat-lebat seperti ini? Yuk kita bagi rahasianya, ikut kita Pertama-tama siapkan meja groomingnya, meja groomingnya biar nyaman dan ini ada talinya supaya aman Siapkan juga peralatannya, semua ini peralatan ritual yang dilakukan setiap pagi Kenalin dulu sama maminya, maminya yang suka bersihin Halo mami sakit Nah yuk kita ikutin cara-caranya Yang mau dirawat sekarang Martel, saya hai dulu Martel Martel Nah Tuh Ditaliin dulu Martelnya Siapin Tisiu 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 Buat khusus pet Kalau mau beli cari di tokpet aja Nah Bersihkan kaki-kakinya Supaya bersih Martel bulunya bagus banget loh Nah Pertama Bersihkan mata Karena mata itu Ada Tirsnya Apa itu namanya Tirs itu Ada kayak air mata gitu Nah Jadi supaya nggak hitam-hitam Tiap hari dibersihkan Siapkan tisu Tuh Martel Hai Tuh dibersihkan Tuh Paketnya ini Paketnya Aduh Aduh Martel Terus Untuk bulu Pertama-tama Kasih yang Hairless Nah Ada tip khusus nih Semprotkan ke bulu Nah Tip khususnya itu Masas-masas Supaya merangsang Pertumbuhan bulunya Martel lagi nyari apa? Martelnya lagi-lagi nyari apa? Digosok-gosok Dimasas Aduh nyaman banget Ke semua bagian Sehingga Tercampur merata Seperti masak Masas-masas nih Ini tipsnya Ini tipsnya Dimasas Jadi beli yang ini Dimasas dulu Sementara didiamkan Tunggu beberapa saat Kita mau ngapain nih? Tentu Oh Jadi ininya Supaya Kering dulu Ganti Telinga Yang dibersihkan Nah Telinganya dibersihkan Coba dilihat Telinganya Telinganya Tuh Siapkan baby oil Ini baby oilnya Siapkan Cotton budnya Cotton bud Nah Sak dibersihin Tuh Supaya Martelnya Martelnya gak mau Aduh malu Mana malu Coba Sit down aja Sit down Ya sit down Nah Tuh Dibersihkan Karena kalau gak pakai Baby oil Nantinya luka Telinganya Jadi Harus dipakai Baby oilnya Kalau dibersihkan Gak bikin Garuk-garuk Karena banyak Bulunya Jadi harus dibersihkan Kotoran-kotorannya Kata ya Martelnya Mau dibersihkan Nium ini Kayaknya Nium ceces Iya Cium-cium Terus Biasanya Enggak Sit down Sayang Sit down Martelnya Sit Ada yang Loop Jadinya tuh Kayak gitu Tuh Nium-nium aja Jadi gak mau Hah Gimana Ganti Ganti Hennessy Hennessy ini Bulunya lagi Rontok loh Bulunya lagi Rontok loh Gak apa-apa ya Nanti 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 dirawat Juga Hennessy Nah Sudah selesai Dengan telinga Kita lanjut Ke yang lain Hennessy nanti Yang sebelumnya Nanti ya Nah Sekarang Sikat gigi Dulu Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Nanti Kayak manusia Kan Tuh Ya Pinter Enci Pinter Supaya Karang giginya Gak ada Selanjutnya Pakai yang stabilizer Yang ini Ya Yuk Enci Disemprot Semprot Juga Semprot Semprot Enci ini Bulunya Lagi Rontok Tapi Di abu-abu Loh Nah Jangan Jegup Ada Siapa Dilihat Nah Sesudah Itu Pakai Ear Cleanser Ear Cleanser Oil Nah Sesudah Dibersihkan Pakai Cotton Butt Jadi Yang ini Diteteskan Di Hidung Eh Bukan Salah Di telinga Aduh Mamihnya Tuh Ya Mamih Ini Ya Coba Ini Awet Loh Yang Ini Satu Minggu Cuman Dua Kali Aja Ini Ini Berarti Rebo Kalo Rebo Berarti Rebo Sabtu Kalo Senin Senin Kamis Kalo Selasa Selasa Jumat Nah Sama Diteteskan Di Masas 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 Enak Banget Coba Kayak Mami Mami Juga Mau Kayak Gitu Sudah Selanjutnya Supaya Wangi Dikasih Parfum Juga Parfum Parfum Lagi Kadang Kadang Dia suka Jilat Jilat Takutnya Dikasih Parfum Lagi Dikasih Parfum Kenapa Maminya Manis Saksit Dan Kangen Mami Lihat Nah Wangi Wangi Hati Hati Nah Coba Dia ini kan Lagi Rontok Lihat Sekarang Masih Jelek kan Bulunya Nah Tunggu aku Dua bulan lagi Nanti aku Lihat Dengan Perawatan Yang rutin Nah Kasih tau ya Berarti Pertama-tama Ya Kasih Hair loss Dulu Ini Dimasas Masas Masas Sesudah itu Nunggu Kering Kita Bersihkan Telinganya Pakai Baby oil Dan Cotton bud Telapak Kakinya Dibersihkan Pakai Tisu Sesudah itu Bersihkan Matanya Pakai Yang ini Kalau kita Pakai Pakai Tisu Tisu Juga Nah Setelah itu Sikat gigi Siapkan Air matang Loh Jangan Air mentah Pakai Sikat giginya Nah Nanti Nanti Kalau Kita kan Membernya Banyak Ini Pasti Dibersihkan Jadi Bersih Nah Pakainya yang ini Odolnya Dikit aja Bersih 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 Gosok 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 Nah Setelah itu Yang terakhir Stabilisor Ini perawatan rutin kami Ya Enci Nah Setelah Sudah selesai Dimassas yang pakai ini Nah Disisir Disisir Pasti ada yang rontok Disisir Karena Bulu begini itu Perlu Perawatan ekstra Kalau enggak Nanti menggumpal-gumpal Gitu Jadi kayak gimbal Akhirnya dipotong Nah Ini kan Enggak ada Tuh Enggak ada Bulunya kan Ada yang bulu Begini Ada yang bulu kapas Ya Nah Tuh Tuh Disisir Enci Galak Enggak boleh No no Enci no no Terima kasih Sudah ngikutin Kegiatan kita Nah Semoga tips-tips Kegiatan kita ini Berguna Buat dog lovers Mungkin ada Satu tips lagi Yang mau dibagikan Karena mereka ini Berbulu Tebal Perlu Perlawatan Khusus Nah Kalau siang Kita itu Di AC Supaya Bulunya itu Dirangsang Jadi double coatingnya itu Muncul Nah Kita ini kan Melakukannya Seminggu Setiap hari Kalau Yang di rumah Enggak punya Istilahnya Canna Girl Atau moon Mbaknya Ataupun Encusnya Ya minimal Satu minggu Satu kali Itu dirawat Kalau disisir Menurut aku Tiap hari Karena Mereka itu kan Bulunya gimbal Terus Apalagi Kita kan banyak Lari-lari Sana Lari-lari Sini Akhirnya Ruwet Itu mungkin Tips kita Saksikan terus Youtube kita Jangan lupa Like Comment And subscribe Bye-bye Eh share juga See you Da Engg Sampai jumpa